Bu Nyoman Salam kenal Di adik saya sendiri Kami Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Jauh di Ambon Senang bisa ketemu dengan adik-adik Lewat Saka DRGS Pagi ini Kita akan belajar Dari Bu Nyoman Nama selengkapnya Bu Nyoman Bu Nyoman Henni Parwati Sehari-hari Mengajar pada SMP LB, ABCD, PGRI Luring ya Bu Kabupaten Bacarani Iya Iya Tentang materi Sistem pernafasan Oke adik-adik dan para Bapak-Ibu Untuk tidak membuang-buang waktu lagi Itu memberikan kesempatan Kepada Bu Nyoman Kepada Ibu Silahkan Selamat lagi Adik-adik Terima kasih Terima kasih Bu May Salamon Ya sama-sama Bu Semuanya yang sekarang sudah bergabung Kita akan mempelajari tentang Tematik Pada SMP LBB Dengan tema Pernafasan manusia Tema yang mau kita bahas adalah Tema 4 Organ pernafasan Kemudian subtema 1 Sistem pernafasan manusia Hari ini topik pembelajarannya adalah Menjaga organ manusia Nah Saya Di room ini Selamat pagi Alhamdulillah bisa sehat semua Aduh masih ada Saif Di Banjungwangi itu ya Saif Kemudian Halo Kesa Masih tetap setia Ya Ya Terima kasih Ibu Kurnia Ibu Kurnia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih banyak Sebelum kita mulai Pada Pajaran kali ini Marilah kita Mengucap syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan Ramadan Karni Bertemu Difasilitasi oleh Bersudatin Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Terima kasih Semuanya Mari kita Berdoa Berdoa Dimulai Kita berusaha Mengolah Ragakan Nafas Kita masih bernafas kan Masih 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 bernafas Kita tarik Nafas Kita tarik Nafas Sama-sama Tarik Nafas Dibuskan melalui Nafas lagi Dibuskan melalui mulut Nafasnya melalui Nafasnya melalui hidung Dibuskan melalui Sekali lagi Nafas Dengan hidung Hembuskan Dibuskan melalui Nah Itu Kita sedang Bernafas Bernafas Oke Kita akan Mengetahui Bahwa dalam Pembelajaran ini Itu Yang akan kita Belajari Itu adalah Yang pertama Yang ditematikan Itu adalah Itu Identifikasi Organ tubuh Manusia Dan Hewan Fungsinya Jadi Mengidentifikasikan Organ tubuh Manusia Beserta Tetapi Karena kita Sekarang yang kita Belajari adalah Manusia Sehingga yang kita Gunakan Organ Manusia Yang berikutnya Dengan Tematika Yang kita Pelajari Menentukan Pola Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Bulat Dengan Menggunakan Hal-hal Yang Konkret Dan Garis Penjumlahan Nah Itu Hari ini Potensi dasar yang akan kita Pelajari Tentu saja Tidak Leput Dengan Apa yang akan kita Pelajari Kita Sebuah tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Dengan Memperhatikan Nanti Setelah Memperhatikan Setelah Mencermati Dan Mengikuti Pembelajaran Dalam Daring ini Maka Peserta Dede Diharapkan Mampu Untuk Identifikasi Alat Pernafasan Yang Terdapat Pada Manusia Dan Menyebutkan Gangguan Gangguan Pada Organ Pernafasan Manusia Serta Bagaimana Cara Menanggulanginya Nah Itu Sekarang Musim Apa Yang Rambu Pak Panas Musim Panas Iya Benar Bentar Ada Apalah dia Sekarang Sedang Boncang Ada Penyakit Apa Corona Iya Corona Kese Pinter Saiz Pinter Siapa lagi Ah Silvia Rahmadhani Sedang terjadi Penyakit Seluruh dunia Seluruh dunia Seluruh dunia Namanya Namanya sih Corona Coronavirus Coronavirus Ini Menyerang Alat Pernafasan Kita Ya Coronavirus Kita Sebuah pola Sebuah pola Pola Penafasan Nanti Setelah Membelajari Ini Siswa Bisa Juga Menentukan Pola Bilangan Genap Dan Ganjir Bisa Menentukan Hubungan Pola Bilangan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Tujuan Waktu Adalah Tujuan Dari Pembelajaran Kita Kali Ini Coba Sekarang Dilihat Di Slide Berikut Ini Siap 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 Ya Coba Dilihat Gimana Belajar Tulis Kenapa 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 Tidak Orang Tari Ngapas 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 Gambar Apa Mengembuskan Gapas 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 Ga Gapas 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 Mampu Ilang Gapas Ya Itu Yang Gapas Gapas Gambar menghirup nafas mengembuskan nafas mengembuskan mengembuskan apa ya dinamakan apa ngekong 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 ya selanjutnya saya yang tahu ya lio nafas tahu ya proses menghirup apa angin gigit gigit coba bisa menghirup nafas tidak bisa menghirup oksigen tidak jadi kita bisa menghirup nafas masa yang udara yang dihirup itu namanya oksigen oksigen iya oksigen terus menghembuskan nafas gambar yang ini menghembuskan udara yang tadi masuk yang masuk oksigen yang dikeluarkan adalah bonggok tidak bonggok tidak bonggok tidak bonggok tidak dengan co bonggok tidak bonggok tidak bonggok tidak kemudian mengeluarkan udara itu di ber nafas apa iya bernafas ya proses bernafas ini yang kita lakukan setiap hari itu yang bisa meng kalau tidak dijaga kesehatannya tidak tidak dijaga pinggungannya tidak dijaga kebersihan kita mencuci apa menjaga kebersihan kita dengan apa biar yang dihirup ini sehat itu mencuci mencuci apa ini mencuci tangan iya mencuci tangan mencuci tangan sekarang musimnya virus begini tidak seharusnya tidak harus menunggu ada virus ya cuci tangan tidak harus ya jadi harus juga setiap hari setiap saat paling tidak 20 menit sekali kita cuci tangan dengan dengan apa cuci tangannya dengan 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 oh iya pakai sabun mencuci tangan memakai sabun biar mengalami gangguan kesehatan kesel sehat sekarang tidak batuk sehat ya sehat kemudian oh ada kuri sehat bu semuanya juga sehat ya kita tetap cuci tangan dengan baik bernafas menghirup udara yang segar ya udara yang sehat selanjutnya hidung tenggorokan paru-paru hiteru disingkatnya hidung hidung tenggorokan paru-paru atau disingkat dengan hid ter ru ya kita punya semua itu ya kita punya semua kita punya hidung hidung yang ada disini sampai ke bawah kemudian ada di paru-paru itu tiga yang utama itu tiga yang utama tiga yang utama sekarang hidung di singkatan dari hidung ibu tunjukkan hidung kita tunjuk hidung kita kita pegang hidung disitulah awal dari nafas dari udara dari oksigen yang akan kita masukkan ke dalam hidung kalau ada yang pakai masker hidungnya tertutup ya kenapa hidungnya ditutup ya masker itu menutupi C5 menutupi apa menutupi 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 mulut mulut apa yang kita hirup itu langsung bisa masuk ke dalam tubuh kita tersaring di dalam hidung ini di dalam hidung ini terdapat apa ini gambar apa ini mama mam 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 dong belum kurungan yang alisa andi dan ya please you will do cuma rumpa go 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 Ini adalah gambar Bulu-bulu Ada di dalam Hidung Ya Tidak kelihatan Ada di dalam hidung kita Soalnya ya Ada di dalam hidung Di hidung itu ada bulu-bulu Yang sering disebut dengan Apa? Bulu hidung Bulu-bulu halus Bulu hidung Bulu hidung Bulu hidung Ya Pintar Selanjutnya Apa itu bulu hidung Ayo Bulu-bulu yang tumbuh di dalam Bulu-bulu hidung Bulu hidung Bulu hidung Bulu hidung Bulu hidung Yang terlihat Biar kelihatan Di dalam Luz Ya Bisa lihat Bulu hidung Masih ada ya Ya Terus Itu semua ada di hidungnya Kita semua itu ada bulu hidungnya Itu fungsinya untuk menyaring Apa tadi ini? Menyaring Menyaring kotoran atau debu Yang terbawa masuk bersama dengan udara yang dihirup Kemudian di dalam hidung Selain bulu-bulu hidung Itu ada yang namanya Selaput Selaput mendir Selaput mendir Yang ada di dalam hidung kita ini Diciptakan oleh siapa? Tuhan 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 Allah Tuhan Menciptakan dengan fungsi yang sangat mewah Terlebih Terfungsi untuk apa? Menghasilkan hidup menaring debu dan kotoran Iya, debu dan kotoran, pinter, bagus Lagi, dalam alat pernafasan kita, di dalam hidung ini ada yang namanya konka Apa yang namanya? Konka Konka Iya, konka Apa fungsi konka? Untuk menyamarkan tubuh darah dari rumah dua tubuh Menyamarkan Menyamarkan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu badan Kan udara dimasukkan ke dalam badan ya Sehingga harus ada konka Konka itu untuk mengatur suhu badan Sama dengan suhu badan Ada lagi yang bisa menyebut, Kak? Selain hidup Tenggorokan Tenggorokan Temgorokan itu sebelum mana ya? Yang di dalam tubuh sampai ke paru-paru Itu temgorokan Itu bisa dilihat Itu bisa dilihat Kedua itu ketika Udara kita hirup masuk ke dalam Jadi itu tenggorokan Di tenggorokan Itu ada yang namanya Apa yang pertama? Faring Farum Faring Ya, faring Pintar, pintar, pintar Faring Terus Faring Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Di tenggorokan Faring Lalu Terus Masuk ke dalam tenggorokan Itu harus melalui Laring Kemudian laring Baru Mulai dari hidung Kemudian tenggorokan Merupakan Pasan bagian Atas Laring-laring Dan di mulut Itu adalah alat Atas Yang selanjutnya Nah Pada Itu bisa dilihat Jadi Nanti kita Pola 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 Bilangan Itu sama Dengan Baca hari-hari Itu Dari Faring Dari Faring Kemudian laring Kemudian trachea Kembali lagi Ke Faring Laring Tachea Kemudian Faring Laring Trachea Terakhir Itu namanya Pola Bilangan Yang ada Pada Kehidupan Manusia 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 Penafasan Yang terletak Di belakang Rongga hidung Hingga Rongga mulut Nah Ini Ya Yang ada Kodenya F Kodenya F Untuk yang B Ini Kodenya F Singkandar Dari Pang Nanya Di belakang Fungsinya Sebagai Jalur Masuk Udara Dan Makanan Laring Kemudian Yang kedua Yaitu Yang ada Di Tenggorokan Yang kedua Adalah Apa Laring 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 Pinter Laring 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 Itu Ruang Suara Penafasan Yang Menghubungkan Antara Dengan Trapea Fungsi Menjaga Benda Asing Jadi Dia Disaring Makanan Asing Yang Tidak Membahayakan Yang Yang Ada Dengan Tenggorokan Itu Adalah Terima Tenggorokan 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 Merupakan Saluran Berbungkus Tenggorokan Tenggorokan Terusun dari Jerman Lur Uang Penulah 6 epikulium bersilam fungsi di lihat pada dinding trokeo untuk menyaringan bentuk asing gitu merupakan saluran yang juga benda-benda kasing tadi tadi apa tadi huruf te huruf te huruf te Tenggorok Lenda yang sekarang adalah paru-paru yang terakhir yang mana ya yang baru-baru ya yang paru-paru ya paru-paru 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 ada berapa? ada dua paru-paru paru-paru berarti paru-paru 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 ia juga ada ya di dalam peraun khusus apa lagi Apa lagi? Sedang menggunakannya Di dalam paru-paru ada udara Udara itu yang hasil dari kita hirup Jadi kita hirup Iya itu namanya O2 Masuk melalui saluran bercabang 2 Ini saluran bercabang 2 Yang bercabang 2 ini namanya Yang bercabang 2 ini namanya apa? Nama Alat yang bercabang 2 Broncus Iya broncus Kemudian Iya broncus Salurkan ke bronchiolus Terus bermuara di mana? Berujungnya di mana ini? Apa ya olus? Apa ya olus? Iya pintar Nah Sudah sanggup Prosesnya polanya Untuk Coba Ada yang tahu gak? Masih ingat Yang tadi sudah kita bahas Jadi artinya bernambung kita itu Dimulai dari Apa ini? Hidung 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 Tenggorokan Langsung ke Tenggorokan Tenggorokan Bagus Nah itu tadi yang namanya Fase Tenggorokan Ya Fasenya Dan polanya Pola penawasannya Hidung Tenggorokan Tenggorokan Dia Berusia Lappasan Masih Juga ada Ada dua Yang pertama Inspirasi Paro-paro ini namanya apa kemudian kalau saat menghengbuskannya tadi kesa jawabnya menghengbuskan inspirasi aduh kesa sangat-sangat pintar nah kemudian ibu kesya perawat karena ibu kesya perawat jadi pahlawan loh sekarang para medis ya ya Allah terima kasih banyak kepada semuanya baik perawat baik dokter baik semua aktivis yang ada di rumah sakit dikasih aplos dan semangat support yang besar untuk mereka karena pada saat endemi ini besok saat demi ini mereka mereka adalah pejuang di baris terdepan selamat ya salam ke saya untuk ibunya ibu tante salam ya tante sama ibu salam hormat semuanya untuk para pejuang dan suara kita ada COVID-19 ini ya kesa sekarang kita akan melihat penggunaan ada alat pernafasan kesa gangguan yang ada pada alat pernafasan ini gambar debu ini gambar debu ini bau tidak sedang kemudian ada lagi ini apa ya ini ini asap ya asap itu kan juga mengganggu pernafasan ya asap rokok asap apa lagi asap kendaraan asap kendaraan asap kendaraan ya betul terus asap asap apalagi pabrik pabrik asap apalagi oh apa apalagi ama Kebakaran, 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 kebakaran Jawabannya bagus Selanjutnya ini Selanjutnya Ini gambar Atau virus Sekarang Penyakit pada alat pernafasan manusia Penyakit pada alat pernafasan manusia Siapa yang tahu ada apa saja Flu Flu atau influenza Terus apa lagi ini Batuk, batuk Batuk, ya TBC Itu ada penyakit Flu burung Semuanya ini Disebabkan karena Bulam atau Virus Karena penyakitnya gimana Biar nggak sakit influenza Sakit flu Sakit kok es Yang pertama Kok es Kok es Mel Tidak Kok Tidak kok Ya Kok Untuk tidur pakai masker Tidak Katik iya cuci tangan pin sekarang yang sedang saya tanya di awal tadi banyak penyakit corona virus ya penyakit karena corona virus namanya apa penyakitnya 19 19 19 19 di kotanya sedang lockdown ya iya yang terdampak lockdown ya jadi kita belajarnya dari rumah masing-masing ya ini karena itu bisa dilihat di slide di gambar bisa dilihat virus ini punya novel novel itu apa ya novel itu ya novel itu cerita ya jadi novel coronavirus atau covid-19 adalah virus baru penyakit saluran pernafasan virus ini berasal dari mana ya dari mana ada yang tahu cina 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 baca cina 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 sakit tenggorokan yang terakhir gejalanya gejala klinisnya adalah lebih besar kita semua yang ada di sini sehat Alhamdulillah sehat sehat ya ya selanjutnya ada cara-cara untuk mengatasi jangan takut jangan takut dengan koronavirus artinya jangan takut untuk mengatasinya gitu ya jangan takut untuk mengatasinya ada cara mengatasinya yang pertama dengan apa ini makan 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 tidak merokok jaga tempat terus apalagi ya lingkungan rumah olahraga rajin juci tangan minum air menimak dengan kain minum air jaga jarak 1 meter air iya iya makan rajin olahraga agak bu kebersih yang pasti di rumah saja yang pasti di rumah saja tapi harus diisi dengan kegiatan yang di rumah rumah di rumah itu ini harus di menangstamakan cara-cara penanggulangannya nah selanjutnya banyak ya yang kita gunakan kita butuhkan aja untuk itu menyuruh kita pakai apa untuk saat-saat ini pakai apa maskor pakai apa pakai maskor maskor supaya terhindar dari dengan wabahnya virus corona yang akan menghabuh pernafasan kita maka kita harus memakai masker sudah tahu cara membuat masker pakai kain pakai kain terus pakai apa lagi pakai tali pakai tali terus pakai apa lagi pakai gunting gunting iya pakai gunting masker itu ada polanya juga dalam buatnya orang menggunakan masker pernahkah terpikir olehmu bagaimana cara membuat tidak bisa terapi masker ini rapi ya enggak rapi jadi kalau dilihat orangnya tetap ganteng ya tetap cantik 412 ini juga membuat apa namanya ketika memakai masker pasti akan juga kelihatan semua itu nah contoh dari pola untuk membuat masker pola untuk membuat mohon maaf ya bu sambil mengingatkan waktu kita sisa 45 menit bu sisa sisa 25 25 25 bu 25 lagi ya bu ya selanjut silahkan lanjutkan oke ini tadi apa tadi gambar apa ini tadi gambar sama penggaris sama sama sepidul iya itu ini alat ini pola ini diganti dengan kain ya ya contoh pola untuk membuat masker itu pola dengan perbandingan nah selanjutnya kita akan belajar dengan juga dengan pola bilangan selain berikutnya pak pola bilangan itu adalah kumpulan dari beberapa objek yang secara perurutan lalu bisa kita tiba objek selanjutnya tadi kan dari pola masker tadi ada tulis satu satu empat empat satu ya nah itu itu adalah sebuah pola nah sekarang kita belajar pola pola itu ada pola bilangan ganjil dan ada juga pola bilangan kalau ada pola bilangan ganjil satu tiga lima tujuh tiga lima lima tujuh lima nah adalah contoh dari dan seterusnya ya contoh bilangan ganjil sekarang kalau pola bilangan genang contohnya apa dua 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 empat dan iya empat enam kemudian delapan seterusnya itu pola bilangan ganjil nah slide berikutnya bisa dilihat ini ada di ada di ada di ada di sekitarmu sekitarnya ya ada rumah yang bernomor satu tiga sembilan berikutnya nomor berapa ini dua sebelah oh iya ini benar benar Saif ini nomor nomor sebelah kalau yang ini empat enam ini rumah nomor berapa dua belak pintar semua bagus iya yang ini yang di atas ini adalah rumah geretan rumah 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 iya iya sebelas iya sebelas ini nomornya adalah deretan rumah bernomor ganjil kemudian yang bawah ini adalah deretan rumah yang bernomor genap genap ada juga ini pola dalam kehidupan sehari-hari ini semi apa ini semi mesin semi mesin panas beras muding mudokul 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 oh iya musim hujannya enggak ada nih ya musim dingin tapi kalau di indonesia musim kembali lagi ke musim selanjutnya musim semi lagi itu hanya pola hilangan nah ayo kita ke ini 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 perangkaian tadi dari awal ibu memberikan kita komunikasi omong-omong itu kita kesimpulannya kesimpulannya adalah kita harus mengenal apa itu alat pernafasan kita ya terus setelah kenal kita akan mudah merawat dari gangguan yang menyerang alat pernafasan kita kemudian hal yang harus dilakukan untuk mengatasi menghindari penyebab terjadinya dan mengenal pola menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nah kita nyanyi dulu kah sebagai kesimpulannya lagunya lagunya alat pernafasan manusia tapi lagu yang digunakan adalah lagu burung kakak tua bisa ya keisha bisa burung kakak tua bisa burung kakak tua gitu ya kita nyanyikan tapi berbeda satu dua tiga hidung tenggel rokan waktu yang yang lalu paru paru Alat pernafasan Alat pernafasan Alat pernafasan Alat pernafasan Alat pernafasan Alat pernafasan Alat pernafelas Alat pernafasan Ada faring, ada laring, boronkus, broncheolus Nah itu kita jadi hafal Sama nyanyi ya Itu tadi Pelajaran yang sudah Sama-sama Kita Menggali Pengetahuan bersama Tentang apa yang ada di Jadi pada kehidupan kita Sehari-hari Yang di Kaitkan dengan Buk May Semoga ilmu yang Ada kita seringkan bersama-sama Kali ini Juga bisa memberikan Edukasi untuk anak-anak juga Tidak boleh takut Tapi juga Tidak boleh meremehkan Nah selanjutnya sekarang Iya bu Waktunya Kuis sekarang Ia Bu Bu Nyoman Ini mau tanya Ini kita sepakat dulu Untuk yang Tulisnya kan Misalnya Ki Hajar 1 Kita harus menulis Ki Hajar 1 Sama dengan jawaban Iya kan bu Supaya Kita lihat Sama A A A A A A A A A Jadi nanti harus tulis Ki Hajar 1 Sama dengan Apa Jawabannya kan gitu ya bu Terus Nama 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 jadi ya Nama Sama Daerah asal Sama Nomor Iya Kalau Iya 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 Benar bu Mungkin kita tadi kan Udah sesi yang pertama Tadi ada udah tegak teman Yang udah dapat nih bu Sesi ini kita butuh makan Teman-teman yang lain dulu bu Supaya hari ini Berkahnya beda Kita bagi sama rata Gitu ya bu Supaya yang lain bisa Menang Adik-adik Iya Kita kasih kesempatan dulu ya Untuk ada Tadi yang menang sesi pertama itu kan ada adik Hasna Kesya Mita Yang kali ini kita Memberikan kesempatan kepada yang lainnya ya Bagaimana kesya Iya bu Tidak apa-apa Oke Mantap Oke Terima kasih sayang Anak yang hebat Oke yang lain siap-siap ya Siap-siap Kuis pertama Kuis pertama Siap-siap Lihat gambar di samping Gambar di samping adalah A Paru-paru B Haki C Limpa D Usus Ayo 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 Harus tulis ya Ki Hajar 1 Sama dengan Apa Ada yang sudah Iya bu Sudah masuk Iya Siapa ya Ini dari Yang pertama ini Silvia Bu Silvia Tapi Tapi Ki Hajarnya Ada Pisa Bu Ki Dipisa Ada spasi Dengan Hajar Apa Boleh bu Cara penulisannya Ini Apa Boleh ya bu Kalau Titin Satu Dengan Apa Iya Yang Sesuai Itu Ada Titin Muriati Benar kan bu Iya Benar Kita pake Yang ini Iya Yang pake Pakutnya Benar Iya Mbak May Iya Betul bu Selamat ya Ada Titin Benar kan jawabannya Kan abu Iya Benar Paru Paru Iya Iya Selamat ya Untuk adik Titin Muriati Minta tolong Di Di chat ke kakak ya Untuk nama Nanti kakak tulis contohnya ya Oke bu Udah siap Oke Iya Kemudian yang Ki Hajar Eh Ki Hajar 2 itu kan singkatannya Singkatannya dari Kita harus Belajar Sekarang yang Kuis kedua Oh ya bentar Sebelum kuis kedua ini Itu Tadi nanti Yang Mbak Titin Muriati Ngasih Identitas ya Sama nomor telpon ya Iya Iya Nama sekolah Sekarang yang kedua Kuis Ki Hajar 2 Jangan lupa tulisnya juga harus sama Penyakit yang menyerang organ pernafasan Dan Sekarang sedang menjadi pandemi Di seluruh dunia A Influensa B TBC C COVID-19 D Asma Siapa yang Mau jawab Ada yang mudah tercepat Oh ini Salah nih Sitya Harus disambung deh Ki Hajarnya Jangan kiri Pisah sama hajar Itu yang dari Mimit Suprihani Benar kayaknya itu Bu Iya iya Bu Mei Dari mana Bu Yang dari Wiwit Eh Sebenar Dua Kalau Sylvia Ramadhani Itu dipisahkan Ki Sama hajar Bu Mimit Mita pausan ya Kalau Mita pausan Tidak pakai sama dengan Bu Tidak pakai sama dengan Bu Ayo yang lain Diubah lagi Diubah lagi Huruf K Harus besar ya Kaila Kaila Fatis Kuruf K Masih kecil Bu Huruf K Masih kecil Harus ditulis Huruf K Harus besar ya Adek-adek Ayo ganti Ayo cepat Huruf K Harus besar ya Seperti contoh Ki Hajar Ki Hajar 2 Sama dengan apa Itu Kaila Faiza Sudah betulkan itu Kaila Faiza Iya Iya benar Iya Iya benar Ki Hajar 2 Sama dengan C Iya benar Aduh selamat Kaila Selamat ya Kaila Kaila bisa minta tolong Di chat Nama Kelas Sekolah Provinsi Nomor HPnya Ke kakak ya Supaya direkap Berapa pulsa Oke Sekarang Kuiski Hajar Tiga Yang ketiga Pak Toto Wah ini Ini kita belajar Pola ini Nah Jadi gambar pola Di atas Sini Manakah pola Yang benar Untuk mengisi pola Selanjutnya Pola yang mana Yang A Ini pola Bapak Bapak B Kayak Cara 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 Bisa Satu bagian Tinggal pilih Aja Yang A B C Atau D Yang pertama Utuh Ini dibagi Kue Kue Dibagi Ini pertama Utuh Kemudian Kuenya Dibagi Satu Dipotong Satu Kemudian Dibagi Dua Kemudian Selanjutnya Bagaimana Yang muncul A B A A C A D A Selanjutnya Nih Ada Indri Nih Ada Satu lagi Itu Itu Siapa Istrinya Pak Epni Whiskey Hajar Harusnya Gede Gede Iya Ada Rifki Harus Ki Hajar Tiga Karena Kita Sekarang Ki Hajar Tiga Ki Hajar Tiga Di atas Mana Kalau yang Belain Kita Tulis Tulis Aku Tidak Atas Ini Saib Tapi Cara Nulisnya Masih Belum Lengkap Tulis Ki Hajar Tiga Sama Dengan Apa Ini Bani Ki Hajar Tiga Sama Dengan C Jawabannya Apa Ini Jawabannya C Berarti Pemenangnya Bani Coba kita Koreksi Sama-sama Bani Fatin Ya Bani Sudah Tuliskan Benarkan Caranya Ki Hajar Tiga Sama Dengan C Betul Mulai Dari tulisan Sampai Jawabannya Dia Sudah Benar 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 Sekali Bu Alhamdulillah Jadi Pemenangnya Adi Bani Iya Bani Selamat Ya Adik-adek Yang terdimenang Kaila Kaila Falisa Minta tolong Dikirim Ini Nama Namanya Identitas Semua Contoh Seperti Yang Punyanya Keisha Adik-adek Nama Iya Kelas Asal Sekolah Kota Nomor HP Providernya Apa Gimana Saya Gak Ngerti Jadi Benarin Aja Rehan Sama Saya Oh Iya Ini Keisha Udah Udah Ada Adik-Bani Minta tolong Di Minta tolong Di chat Identitasnya Supaya Kakak Rekat Nanti Awal Bulan Nih Gak Sekarang Oh Di titik Tiga Itu Ayo Dicoba Ya Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Atas Partisipasinya Terima kasih Mbak Main Demikian Dari saya Semuanya Terima kasih Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Iya Terima kasih Punyuman Untuk Kesempatannya Boleh berbagi Sama adik-adik Yang luar biasa Hebat Terima kasih Juga Kepada Semua Adik-adik Yang turut Belajar Di sesi Ini Kakak Berdoa Supaya Kita selalu Sehat Selalu Dan Masih ada Sisi yang berikut Loh Adik-adik Tetap belajar Untuk adik-adik Yang belum mendapat Kesempatan Memenangkan hadiah Sisi yang pertama Dan sesi yang kedua Ada Masih ada Di sesi ketiga Jangan lupa Tetap belajar Dengan Kakak Oh ya Terima kasih Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi-bagi kita Semua Selamat pagi Kembalikan kepada Mas Toto Baik Terima kasih Yang telah Memimpin Jalannya Sapa Diat Untuk Sapa Menyikah Kami juga Menyampaikan Terima kasih Kepada Ibu Dari Manjuwangi Dan menyampaikan Materinya Semoga bisa Dikerima Dengan baik Oleh Kaksis Tetap Iwan Kita mohon Terus duduk Terus duduk Terus duduk Terus duduk Oke Oh Gitu ya Iya Iya Kenapa Kenapa Oh Miller